Halo guys, gue Iqbal disini. Buat kalian yang lagi cari laptop ultra portable, tipis, keren, storage gede, pake prosesor Intel generasi ke-10, berkeyboard backlight, dan berlayar touchscreen, gue ada rekomendasi laptop buat sobat review semua. Ini dia HP Pavilion 13AN1033T. So guys, mari kita simak review-nya sama-sama ya. Pertama-tama kita akan bahas dari segi desain dan build quality-nya dulu ya. Well, dari segi desain, laptop Pavilion 13 ini memang cakep abis dengan balutan full aluminium yang berwarna pale gold alias emas yang pucat pada bagian atasnya. Karena ini Pavilion merupakan segmen value, jadi ya lojo HP yang masih menggunakan logo yang lama. Gak seperti seri Envy atau Spike Trey yang menggunakan logo yang baru. Untuk form factor, laptop ini masih menggunakan clamshell biasa. Belum bisa 180 derajat atau 360 derajat. Laptopnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kalau buka, hands-nya akan terangkat untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Balutan keyboard yang berwarna silver menambah kesan elegan dari laptop ini. Dan desain dari grill speaker ala HP yang menambah kesan mewah dan premium buat laptop ini. Dari segi desain, gue pribadi sih suka karena emang simple dan elegan. Ukurannya pun pas 13, jadi lebih portable untuk dibawa-bawa. Kalau dari segi build quality-nya, laptop ini emang oke banget. Sangat solid, ketebalannya bodinya cuma tipis 1,54 cm. Dan beratnya hanya 1,27 kg aja. So, cukup ringan kan? Nah, sedangkan untuk simplifikasinya, HP Pevalent 13 2020 ini menggunakan dapur pacu dari Intel Core i3 generasi ke-10. 10-05 G1 dengan codename Ice Lake. Dengan kecepatan prosesor 1,2 GHz. Dengan turbo boost hingga mencapai 3,4 GHz. Dengan menggunakan 10 nm teknologi dengan maksimum TDP, hanya 15 Watt aja yang hemat daya. Dengan menggunakan RAM 8GB onboard single channel. SSD-nya dengan menggunakan 512. Gue gak nyangka sih. Ini merupakan di luar ekspetasi gue karena SSD-nya ini kenceng banget. Sayangnya, Pevalent 13 2020 ini tidak ada dukungan di skrit VGA. Untuk segi benchmarknya, dengan menggunakan Sinebench R15, skornya mendapatkan 417. Dicoba selama 10 kali untuk mengetahui throttling skor mengalami penurunan ke-370. Di pengujian ke-10. 370 ini masih terbilang cukup tinggi loh. Kalau dari segi layarnya, Pevalent 13 ini biasanya lumayan tipis pada bagian kanan dan kiri. Di bawahnya agak tebal dengan berulisan logo HP. Di atasnya sudah terdunamkan webcam. Pevalent 13 ini menggunakan layar touchscreen berukuran 13,3 inch. Berresolusi Full HD dengan panel IPS mendekati 100% sRGB. Jadi belum 100% ya, mendekati. Dengan tingkat kecerahan 400 nits. Untuk sisi percolokan, pada sisi bagian kiri ada 2 buah USB 3 Gen 1 Type A, dan 1 buah Kensington Lock. Kemudian pada bagian kanan, ada power connector, HDMI 1.4, USB 3.1 Type C, fingerprint scanner, 35mm jack audio, dan SD card reader. Untuk keyboardnya, yang gue rasain cukup nyaman untuk ngetik lama. Tectalnya kerasa dan empuk untuk ngetik skrip enak nih. Nah, keyboardnya sudah ada backlightnya dengan 2 tingkat kecerahan. Tahun 2020 itu, harus pakai keyboard yang ada backlightnya, biar kelihatan keren. Kelihatannya kayak laptop-laptop mahal gitu. Nah, untuk testpadnya melebar. Ditekannya sedikit agak dalam untuk bagian kanan. Soso lah rasanya, tapi sayangnya belum support Windows Precision Driver. Ingat HP, ingat Bang & Olufsen. Speakernya sudah pakai Bang & Olufsen, jadi bukan speaker yang biasa-biasa aja. Suaranya itu lantang dan keras. Detail dari instrumen musik dan vokal terdengar sangat jelas. Kecuali bassnya ya. Tapi ini better lah. Suaranya tuh jauh daripada speaker-speaker laptop yang biasa. Ini suaranya lebih nendang banget. Kayak gini nih suaranya. Untuk baterainya menggunakan 37WH. Cukup kecil ya. Daya tahan baterai pemakaian gua sih untuk browsing dan kerja ringan mencapai 5 jam aja. Dengan tingkat kecerahan 50%. Tapi sih ya kalau mau performa kencang, ini laptop harus dalam keadaan tercolok untuk kerja berat ya. Lepas dari charger, mending buat kerja ringan-ringan aja lah. Biar baterainya awet dan bisa lebih tahan lama. Kalau ini laptop, dipakai buat ngedit video, sebenarnya bisa gak sih? Gua pernah coba, ya jadi gua bisa jawab, jadi ini sebenarnya laptop bisa banget buat ngedit video pake Premiere Pro. Ini memang bukan laptop content creator sih, tapi bisa buat edit tipis-tipis kalau dalam keadaan terpaksa. Gua buat review Real Minarzo 20 fully pake Pavilion 13 ini. Ini asal laptop dalam keadaan tercolok ya. Sama meski sedikit sabar aja kalau lagi rendering. Trendernya tuh lumayan lama lah. Buat pake Photoshop ataupun Lightroom, bagaimana? Kuat lah, sudah pasti. Karena buat ngedit video pun, laptop ini mampu. Jadi gua ngedit hasil foto, pake laptop ini, rasanya tuh nyaman-nyaman aja. Jadi ini laptop bisa buat edit foto. Meskipun, ini belum 100% sRGB ya. Ini laptop buat main game gimana? Ini memang bukan laptop gaming, tapi yaudahlah ya, dicoba aja. Gua main Dota 2, dapet 60 fps di Full HD. Dengan settingan rata kiri. Jadi ini laptop bisa buat main game, tapi dengan sangat-sangat terbatas. Karena ini tidak ada memiliki VGA di street-nya ya. Hanya VGA on-board Intel Iris biasa. Kalau ngomongin kelebihan dari laptop ini, ada beberapa poin yang gua highlight. Pertama, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi 10 yang performanya kenceng banget. Hampir sama dengan Core i7-7500U sekitar 3 tahun yang lalu. Secara desain, ini laptop cakep abis dengan balutan aluminium yang keren ini. Ketiga, SSD-nya sudah 512, yang kencengnya hampir seperti SSD laptop gaming. Gua bingung kenapa HP memenapkan SSD sekenceng ini laptop ini. Keempat, layarnya sudah IPS dan touchscreen. Kelima, keyboardnya sudah ada backlit dan nyaman dipakai. Dan yang terakhir, sudah ada fingerprint scanner. Kalau menurut gua, laptop ini memiliki kekurangan. Antara lain, Pertama, RAM-nya hanya 8GB dan single channel. Dan RAM-nya itu on board, nggak bisa diganti, nggak bisa di-upgrade. Kedua, baterainya itu kurang besar. Ketiga, touchpad-nya itu belum support Windows Precision Driver. Jadi, kesimpulannya gimana nih sobat review? Untuk harga, 8,4 juta ini laptop, HP Pepino 13 sudah paling juara menurut gua. Secara dari performa, fitur-fitur yang gua mau sudah terpenuhi, seperti layar touchscreen, layarnya IPS, keyboardnya backlit, dan juga tipis, untuk performa juga bisa buat edit video, edit foto, meskipun gua nggak merekomendasikan ya, untuk edit video. Ya, tapi laptop ini paling nggak bisa diandalkan lah untuk edit video jika dalam keadaan kepepet. So, buat kabar review lagi cari laptop super value dan lengkap, HP Pepino 13 2020 ini dengan sangat senang hati gua rekomendasikan buat kalian semua. Sekian review HP Pepino 13 dengan gua Iqbal di Local Review. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Gue Iqbal, signing out.